Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di podcast 1x24 jam kali ini kita ditemani oleh Bapak Ridho Rahmadi halo pak bapak atau abang ini? abang aja ya? lebih enak manggil bang ya? kebiasaan manggil pak ini soalnya, Pak Ridho tadi kita abis terawah ya pak? ini kita lagi ada dimana nih pak? ini di Masjid Al-Muhsinim, di Jakarta Pusat kita abis terawah, ini baru selesai sekitar ya 20 menit yang lalu Alhamdulillah, jadi setelah sholat isya, keuntung sebentar kemudian kita sholat lagi 23 jam nah langsung aja pak, intinya saya mau bahas tentang AI artificial intelligence dalam kacamata islam nah buat yang belum tau pak, jadi AI itu sebenarnya apa sih pak? jadi AI atau artificial intelligence atau kecerdasan kebuatan itu sebenarnya bagaimana, itu satu upaya ya, kita mereplikasi cara kecerdasan manusia apa yang direplikasi? cara reasoningnya, cara berpikirnya kemudian direplikasi dalam bentuk apa? dalam bentuk ya, konkretnya adalah software gitu, ataupun nanti aplikasi ya berbagai macam platform yang bisa diakses kalau sekarang kita secara digital ini bahasa yang sebisa mungkin yang mudah ya, saya menghindari bahasa terlalu teknis gitu ya, intinya itu ya ini AI ini sudah sehari-hari kita saja, contohnya kita buka HP dengan biometrik dengan wajah kita atau dengan suara kita itu AI yang direplikasi adalah kecerdasan untuk mengenali wajah kita kalau untuk, kalau buka dengan wajah ya atau dengan suara kita, kita perintahkan HP kita harus melakukan apa itu yang direplikasi adalah kecerdasan untuk mengenali suara kita nah itu intinya nah nanti memang itu teknisnya untuk menerjemahkan cara berpikir kita itu maka nanti akan dibuat algoritma algoritma ini membahasakan langkah demi langkah sehingga komputer itu bisa paham komputer itu komputer kita, HP kita dan seterusnya nah jadi dan memang ketika membahasakan itu tidak jauh dari matematika kita butuh bahasa yang namanya matematika jadi itu intinya AI bagaimana kita mereplikasi, mencoba, meniru cara kerja, cara berpikir manusia dan dibuat dalam bentuk komputasi jadi bang Ridum sebenarnya guys ya basicnya AI ya bang ya saya belajar apa mulai dari S1 memang tertarik di AI itu kemudian S2 mendalami memang bidang itu malah agak ke arah robotika robotika itu salah satu cabang AI itu sekitar 2010 hingga 2012 kemudian saya 2013 lanjut program dokter itu itu AI lagi tapi satu cabang yang lebih spesifik lebih spesifik dan lebih lebih apa menjadi trend yaitu Science Data itu yang di Belanda itu ya bang? itu di Belanda ya saya belajar itu di satu departemen yang memang mendalami AI tapi khusus yang Science Data nah bang nah bang nah bang jadi yang lagi hits banget nih ada berita tentang unemployment kabarnya akan kejadian nih gara-gara AI jadi menurut Pak Ridum jadi gini jadi memang ketika kecerdasan manusia itu bisa direplikasi yang sering kita temui sekarang adalah memaik chatbot kita sering makanya pesan sesuatu atau buka website mungkin lain-lain hotel atau apa ya service-service begitu yang kemudian ada yang bertanya gitu di ruang chat itu apa yang ingin ditanyakan apa yang dibutuhkan itu sebenarnya chatbot itu kecerdasan kita direplikasi sehingga bisa menjawab pertanyaan itu nah memang ketika AI diaplikasikan dalam hal-hal semacam ini maka memang kita tidak perlu lagi orang-orang mungkin memang ada dalam bayangan saya ya dalam bayangan saya mungkin ada memang ada jenis-jenis pekerjaan yang memang nanti akan lebih diefisienkan dengan AI ini tapi menurut juga menurut saya juga tidak kemudian semua pekerjaan apalagi di Indonesia menurut saya masih butuh waktu untuk menuju ke sana kita memang di perkotaan ya di Jakarta di Jogja di Bandung itu sekitarnya itu mungkin masalah AI itu maju dan sudah diimplementasikan sedikit dan rupa tapi untuk yang daerah-daerah jauh itu kita masih infrastruktur apa IT saja masih belum ya internet saja masih 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 apa apa hidup mati kan jadi untuk untuk sampai mengurangi jumlah pekerjaan ataupun maaf bukan mengurangi jumlah pekerjaan atau meningkatkan pengangguran tadi mungkin akan ada presentasi yang terlihat tapi untuk menuju jumlah yang signifikan sekarang saya pikir kok masih jauh ya di Indonesia ini berarti di kalau di negara berkembang kayaknya isunya belum belum terlalu ya belum terlalu jadi isu ya barangkali itu isu yang sangat relevan di ya mungkin di negara maju seperti apa Amerika itu pun juga saya kan pernah riset di sana di Amerika ya ya saya melihat juga eh apa tidak dalam waktu dekat bahkan profesor saya supervisor saya dia bilang gini proyeksi itu orang Belanda hidup dalam dalam ekosistem yang sudah dipikirkan maju ya riset dan apa teknologinya dia bilang AI tidak akan tidak akan menguasai manusia dalam 100 tahun di depan itu berada ya di Belanda ya profesor-profesor Tom Heskes itu kalau dia seperti itu ya dia punya punya pendapat itu di negara maju apalagi kalau kita ini ya teman masih masih tidak dalam waktu dekat belum mungkin belum reliable kali ya ya masalah apa reliability ya masalah eh apa nanti juga kita butuh masalah AI etik juga ya eh ethical AI ethical data science itu itu risetnya sekarang sedang dikaji di dunia barat itu itu juga nanti pasti akan jadi tren di sini ya kan itu kan kita sekarang untuk AI atau data science itu semua kan menyerap data sebaik banyaknya tapi aspek etik ya itu di kesampingan nanti mulai ketika kita sudah mulai semak biasanya apa banyak ya yang yang mengaplikasikan nanti masuklah eh apa kajian aspek-aspek etik tadi sehingga nanti tidak bisa sembarangan kita ambil data pasang sensor dan segala macam karena itu menyangkut privasi data kesehatan data rekam medis segala macam ya itu tidak bisa seapa seenaknya gitu tapi kalau menurut abang kalau di Amerika sekarang udah masuk ke pengadilan tuh bang kasusnya soal yang kemarin ada yang nulis skripsi pakai chat GPT itu nah itu itu berarti AI itu jaminan atau ancaman bang sebenarnya haruskah kita gimana ya soal menyikapi AI itu gimana? tidak kalau kita menurut saya untuk di Indonesia ini sekarang kembangkan AI saya kemarin pernah lihat apa roadmap penelitian AI kecerdasan buatan yang dibuat pemerintah kayaknya baru satu dua tahun ini saya baca sekilas itu menurut saya masih wacara global menurut saya sekarang kembangkan sebanyak-banyaknya dan mengembangkan ini jangan dari nol ya dalam prinsip dalam sains itu adalah ya kita mengembangkan yang sudah dikembangkan orang jangan mulai dari nol maka kita apalagi di era internet ini kita bisa mengakses sebagian apa hasil penelitian dari word dengan mudah kita kembangkan dan aplikasikan pada permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia sebanyak-banyaknya terutama untuk di Jakarta contohnya konsep smart city mungkin nanti di daerah lagi smart village segala macam itu semua berbasis AI sangat bagus bagaimana mengatasi kemacetan jadi kemacetan itu kalau mau di matematika kan itu saya juga pernah pelajari dulu S2 di apa di sana di tahun pertama saya itu mempelajari bagaimana dengan apa konsep optimasi Max and flow itu ya Max flow itu itu bisa bisa sedemikian rupa di 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 manage benarnya ya konserah konsep tapi kalau mau kita terapkan itu menurut saya satu tantangan dan saya melihat itu juga bisa gitu jadi masih banyak sesungguhnya yang bisa kita kembangkan berkaitan itu pertanyaan tadi kalau saya kembangkan sebanyak-banyaknya aplikasikan apa yang bisa kita aplikasikan Jakarta ini smart city mengatasi banjir macetan ya polusi dan segala macam dengan konsep apa smart city berbasis AI akan sangat bagus jadi kalau sekarang menurut saya tentang ancaman atau jaminan kalau kalau saya di Indonesia sekarang adalah baiknya adalah kembangan kembangan dulu ya Oke jadi kita belum bisa lihat ini jaminan atau ancaman kita masih 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 menapaki jalan gitu ya pelan-pelan gitu nah tapi tadi menarik juga sebelum ke pertanyaan terakhir macet sama AI itu kan kayak kalau misalnya aku mikir sekarang kita macet karena udah kebanyakan ya orang iya iya apa katanya Jakarta tuh megapolitan yang udah di atas metropolitan lagi nah kalau contoh kasus yang bisa aplikasi-aplikasi AI untuk mengatasi macet tuh apa sih ya jadi itu masalah yang kompleks jadi AI mungkin tidak akan bisa menyelesaikan 100% tapi harus ada solusi-solusi lain umpamanya ya ya sebelum AI dulu sebelum AI dulu mungkin belajar dari pandemi ternyata kita bisa juga WFA kita buat umpamanya untuk transisi mengatasi kemacetan itu sambil apa melihat masalah lebih jernih karena kalau udah lagi ruwet begitu kan Bagaimana kita mau misun apa solusinya kalau macet semakin naik begitu kan menurut saya yang pertama terkait kemacetan bisa jadi pertama tahapnya itu ya adalah intermittent intermittent whatever intermittent artinya alternating ya selang-seling ya mungkin pejabat apa ASN ya nanti masuk kerjanya setiap hari ini hari ini di seling nanti dengan pekerja yang swasta yang ini bagian apa mungkin di sektor perbankan dan seterusnya apa ya kira-kira atau sektor kuliner nanti ini seling-seling itu 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 dulu kemudian apa masalah transportasi publik bisa di 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 lagi dinaikkan lagi dioptimalkan gitu itu 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 menurut saya tahapnya seperti itu baru nanti AI bisa melengkapi menjadi komplement Oh dengan AI nanti kita bisa ngomongnya mendeteksi atau yang sekarang lagi diterapkan pemerintah provinsi menggunakan teknologi Google Google yang sesungguhnya itu teknologi yang saya enggak apa kalau dibilang mutakhir juga enggak karena itu jadi penelitian anak bimbingan S1 saya beberapa tahun lalu ya tapi baguslah sekarang terapkan ya walaupun kerjasama dengan Google sepertinya kita bisa membangun jadi lampu merah lampu merah kita sekarang statis mau nggak ada orangnya ada orangnya tetap gitu merah mau lima petik malam cuma satu sepeda di sebelah sana sepuluh truk yang ini tetap lima petik kan gitu ini waktu di Australia lakukan gitu lampu merahnya di ngikutin kalau senang-senang juga gitu jadi dia ini dikeratkan bekerjasama dengan Google setahu saya meminta salah kota mungkin di berapa titik yang di Jakarta ini jadi dia dinamik artinya kalau lampu merah kan ada empat tuh ya di satu sisi hanya satu motor kemudian di sisi kanannya ada 10 motor tentu yang 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 satu motor ini ya segera apa segera hijau saja terus habis itu merah lagi gitu sedangkan atau dibalik saya yang banyak tadi segera hijau yang 10 truk tadi biar-biar hilang dulu biar lancar dulu yang ini nunggu lebih lama enggak papa saya begitu juga kalau waktu di Belanda itu waktu naik kita naik sepeda seringnya kan merah gitu kan dari jauh merah saya masuk di sana itu kosong langsung hijau ngapain nunggu 50 detik kalau di sana kosong nah itu kan pakai pakai kaki dia melihat dia menggunakan contohnya contoh itu nanti ya terakhir iya itu itu komplementnya ya komplementer terhadap tahapan-tahapan seperti internet internet atau wfa selang-seling bahasa misalnya lah atau nanti dengan optimasi transportasi publik dan kemarin data dari apa pemerintah kemarin dari provinsi itu kan ada satu juta trafik untuk 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 apa kereta ini saja kan kereta listrik saja itu pun bagus oke oke Bang tak akhirnya Bang gimana kita sebagai pemuda muslim nyikapin fenomena teknologi ini Bang Bang yang Ridho ini ketum eh eh kong termuda ya Bang bener kan katanya begitu belum ada lagi anyway tapi gimana kita sebagai muslim ya muda nyikapin apalagi sebagian yang umur 20 tahun itu berarti native digital lahir ketika era digitalisasi jadi sekarang mau jurusannya ekonomi tapi punya skill IT itu ya minimal editing video editing itu biasa saja jadi anak muda ini kita semuanya anak-anak muda terutama itu kan akan melanjutkan ke pemilihan nasional soon enough nah manfaatkanlah kemajuan IT kemajuan digital sebanyak-banyak dan sebaik-baiknya jadi AI ini konsep khusus AI ya kalau kita mengurut ke AI ya khusus anak-anak muda pelajari kembangkan karena bagi teman-teman ini bukan sesuatu yang yang alergi biasa-biasa sekarang coding itu itu bukan enggak harus anak komputer saya saya waktu apa ngisi workshop deep learning atau machine learning yang datang anak kedokteran UGM saya tanya anak-anak ekonomi mereka belajar coding bahasa R itu yang saya 10 tahun sebelumnya belajar atau mengajari anak IT gitu sekarang orang-orang anak kedokteran dan dia ikut di lebih dari acara saya satu itu ini kan kemarin saya bilang gitu ikut lagi iya Pak gitu berbagai macam ya ada jurusan hukum apa nanya kenapa mau ikut iya kenapa ikut ya mereka tertarik ini mereka melihat ini adalah iya future bayangkan anak nah saya waktu di Belanda itu ada anak PhD di bidang kedokteran medesim gitu lah itu jadi ada di kelas saya waktu itu kan kalau kalau mahasiswa di sana juga ada jam ngajarnya jatah ngajar itu ada di kelas saya lebih jadi di anak kedokteran bayangkan kalau apa jurusan lain ya yang dulu enggak terbayangkan sekarang punya kemampuan coding punya kemampuan AI tadi itu apa kedepan akan membuat aplikasi AI untuk kedokteran dan lain-lain jadi anak muda kita Indonesia ini harus mengembangkan harus belajar apalagi era sekarang platform digital kita bisa akses anytime real-time ya apa literatur-literatur itu jangan-jangan mau ketinggalan kita bisa melakukan percepatan kita bisa melakukan percepatan dari ya mungkin riset Indonesia yang relatif tertinggal tadi bisa kita coba pelan-pelan apa langkah panjang itu sehingga nanti mungkin kita akan berlindungan juga dengan negara-negara minimal tetangga kita seperti Malaysia dan Singapura itu dulu baru nanti yang kebarat jadi kembang pelajari kembangkan aplikasikan oke mungkin jika itu bisa jadi pola jadi tendensi jadi kejujungan saya ada keyakinan lah lima lima tahun ke depan sudah kelihatan hasil menurut saya bisa bersaing ya bang iya kita bisa bersaing jadi AI itu kalau di Asia itu referensi tidak hanya India tapi jadikan Indonesia itu jadi referensi jadi harapnya lima tahun ke depan kalau bicara AI secara global Indonesia AI Indonesia gitu harapnya seperti itu kira-kira gitu oke kalau gitu guys gitu aja makasih Bang Ridho nanti kita ketemu lagi di podcast podcast selanjutnya oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih